Mulan Ramadhan, penuh ampunan Mulan Ramadhan, bulan terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Neng Osin di Suara Ramadhan Naga Suara Ramadhan Makna puasa menurut Neng Osin itu adalah sebuah anugerah yang didapatkannya hanya setahun sekali Puasa itu kalau buat Neng Osin sendiri mungkin juga banyak mengalami hal yang sama Sangat berkah sekali dari rejeki, pekerjaan, aktivitas Tips dari Neng Osin di bulan Suara Ramadhan ini untuk menjalankan aktivitas Kita sahurnya itu kalau bisa sih lebih akhir gitu kan Terus makanannya juga dijaga Dan juga jangan terlalu banyak aktivitas seperti di bawah sinar matahari gitu Harus menjaga kesehatan seperti kita mau makan vitamin, vitamin C, apa di komplit Atau juga kita harus banyak minum seperti jus, jus jeruk Atau juga makan buah-buahan juga, buah-buahan yang cukup Kita harus seimbang dengan gisi yang seimbang Dan juga yang paling penting, paling utama itu harus minum air putih yang banyak Jadi biar kita tidak kekurangan cairan harus benar-benar menjaga minumnya kita harus stabil Aktivitas Neng Osin selama bulan Ramadhan ini Tadi sudah dijelasin Neng Osin, Alhamdulillah lagi banyak kegiatan Dan selain kalau misalkan lagi tidak ada kegiatan Neng Osin lebih banyak berdoa saja, berjibir Supaya Allah juga memudahkan rejeki kita Supaya Allah juga kita lagi berjalanan juga selamat Biar tidak emosi juga Kalau misalkan kita berjibir selalu ingat sama Allah Pasti emosinya itu berkurang Di bulan Ramadhan ini lebih kegiatannya itu selalu memakai hijab Tapi sebenarnya tidak hanya bulan Ramadhan saja Kalau misalkan di bulan-bulan biasa pun Neng Osin selalu memakai hijab Kalau misalkan mau pergi jalan ke mal Apa kemana, apa mau belanja Selalu memakai hijab Menu favoritnya Neng Osin berbuka puasa itu Biasanya makan sot buah dan kolak pisang Gak makan pun gak jadi masalah Yang penting makan kolak pisang dan juga sot buah yang seder-seder aja yang manis-manis Makanannya sih gak repot-repot Gak makan waktu juga memasaknya Neng Osin itu cukup dengan masak semur telur Dicampur sama ini sama kentang Oke di pemirsa Sekarang Neng Osin mau tunjukin cara memasak semur telur kentang ala Neng Osin Kalian aja mau ngikutin Oke ayo Inilah pemirsa bahan-bahan yang akan nengosin buat semur telur campur kentang Disini sudah ada kentangnya Ini kentangnya sudah dikupas Tinggal diiris-iris Dan juga ini telurnya belum digoreng Sementak Digoreng dulu, diceplokin Dan juga ini ada lada Ada kecap Nanti ditambah garam sama sasa Terus ini ada lengkua Apa? Kunyit Ada bawang putih, bawang merah, juga cabai Sekarang kita coba Ininya dulu Ini kentangnya diiris-irisnya gede-gede aja Segini-gini Cukuplah Segini Setelah itu kita iris dulu Ini Cahenya Terus bawang putih Sekarang lanjut ke bawang merah Terus ini Harusnya sih pakai cabai ini Harusnya pakai cabai yang panjang-panjang itu Karena nggak ada nih Jadi pakai cabainya cabai rawit Biar makin hot Seperti duyeh Pulang ramadhan Oke deh sekarang kita proses pembuatan memasaknya Yuk Sekarang sudah nyalakan kompornya Terus wajannya sudah bersih Kita tuangkan minyak gorengnya Cukupnya aja Setelah itu Kelornya di mata sapi Bukan mata kamu ya Bukan mata aku ya Mata talar Mata sapi Gitu Bismillah Satu Ini bisa beberapa loh Karena tempatnya gede Kita sekali lihat aja Sekarang Jadi bisa Langsung tinggak bareng Nanti Nanti dia Satu-satu Nggak ingat mau seperti ini Istimewanya ini Selain vitaminnya gede sekali Telur ayam Vitaminnya gede banget sekali Untuk kepintaran anak Dan juga kepintaran Dan juga istimewanya Neng Ossin Akan sambil Ditebarin si duyeh Nyanyi bareng duyeh Oke Duyeh 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 Kamu memang Nesih duda Oyeh Senyummu Oyeh Matamu Oyeh Isi dong Tepun pastinya Oyeh Ulan Ramadhan Haa Hore pemirsa Inilah Udah Seperti ini Berarti Sudah Menunjukkan Kalau dia Sudah Matang ya Sampai kuning Begini Langkah selanjutnya Kita goreng dulu Ini Tadi bawang putih Bawang merah Juga cabenya Jahenya terakhir Nih Digoreng dulu Sampai setengah matang Jangan terlalu matang juga Kalau misalkan terlalu matang Nanti wanginya Ilang Kalau misalkan setengah matang Masih wangi Sudah-sudah gitu Sudah setengah matang Kita jahenya dimasukin Semua Jahenya Ini membusak begini Gak apa-apa Kanan saya setelah tadi Sekarang kita Memasukkan Kentangnya ini Setelah memasukin Kentangnya Kita Tambahkan air Aja langsung Setengahnya aja deh Biar agak Biar sampai matang Sampai empuk Setelah ini Kita langsung Dibumbuin aja Ini yang menyebabkan saya Nih secukupnya aja Yang terlalu banyak Nanti keasinan Setelah itu Kita memakai kecap Cukupnya ya Habis itu Memakai lada Biar rasanya Lebih wangi Juga sedap Lalu ini Didiamkan aja dulu Sampai Sampai benar-benar empuk Baru nanti Dimasukin telurnya Kita tutup dulu Nih pemirsa Sambil nunggu ini mateng Mending kita nyanyi-nyanyi dulu yuk Wah tuh Bener kan Udah mateng Nih pemirsa Barusan udah ngeliat Udah denger kan Nengusin nyanyi-nyanyi Sambil nunggu ini Sebentar doang sih Meskipun hanya sebentar Langsung kesini Takutnya keburu Sekarang Kita masukin telur yang tadi Hop Nih Diaduk sama Kentangnya Langinya enak banget loh Oke deh Selesai sudah Mateng Coba kita masukin dulu Ke dalam wadahnya Ini Semur Telur Kentang Ala Nengusin Oke pemirsa Selesai sudah Tius Nengusin Semur Telur Kentang Ala Nengusin Di Suara Ramadhan Naga Suara Ramadhan Mulan Ramadhan Penuh ampunan Mulan Ramadhan Mulan terbaik Mulan Ramadhan Minusin Rumah Muzi Sulan Years Vessel